Ucapan syukur pemerintah Kabupaten Nabire sebagai Provinsi Papua Tengah Ibu Kota di Nabire menggelar Coffee Morning yang menghadirkan Furkopimda, toko masyarakat, agama, adat, perempuan dengan topik daerah otonomi baru. Bupati Nabire Mesak Magai menggelar Coffee Morning terkait daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Nabire sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nabire yang telah memberi dukungan dan doa dan terima kasih kepada Anselmus Petrusio dan kawan-kawan yang telah berjuang untuk Provinsi Papua Tengah. Meski sebelumnya ada perbedaan pendapat saat ini, marilah kita bergandeng tangan bersama bangun Papua Tengah di Nabire dan beraktifitas berkarya untuk hari esok dan anak cucu kami berkarya. Terima kasih kepada semua toko yang turut berjuang, Bapak Piyo dan sebagainya semua. Sekarang, hari ini kita bisa beraktifitas, bisa berkarya untuk Papua Tengah. Tetapi kita ketahui sama-sama bahwa Provinsi Papua Tengah hari ini kita berkarya, tetapi untuk ke depan anak cucu kita yang nanti akan berkarya. Maka itu, mari kita syukuri dan kita terima dengan hati yang ingin kita terima. Nah, kemudian segala perbedaan yang selama ini terjadi kita tinggalkan dan mari kita bangun Kabupaten Nabire, kemudian Provinsi Papua Tengah. Mewakili Ketua Aliansi, Kepulauan dan Pesisir Nabire menyampaikan, setiap suku bangsa ditempatkan dan diposisikan di daerah masing-masing. Demikian halnya Nabire, berilah posisi dan hargailah identitas budaya, sehingga mereka tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Kami siap menyambut Provinsi Papua Tengah beribu kota di Nabire. Kami di tiga belakang dunia ini diciptakan, orang Inka di Amerika, orang Naya di Kalimantan, orang Suru, orang Naya Maru Suru, orang Nabire di Nabire, maka orang Pesisir ditempatkan di sini, karena Tuhan melumpatkan mereka. Berilah posisi, berilah tempat, hargailah identitas, dan otoritasnya. Sehingga mereka tidak jadi penonton, mereka tidak cemburu, dan mereka tidak jadi pemberontok. Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan yang terbahagia ini. Mari kita dengan laporan darah menyambut apa yang akan Jakarta putuskan, dan kami siap sambut kehadiran Provinsi Papua Tengah. Coffee Morning kali ini dihadiri Sekdana Pire, Kapolres, Dandim, Kejari, dan unsur lainnya perjalan aman dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.